Netanyahu cuek dengan ancaman AS jika Israel serang rafah. Merasa siap meski tanpa senjata, Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu cuek dengan ancaman Amerika Serikat, AS, yang akan menghentikan pengiriman senjata jika Zionis tetap serang rafah. Presiden AS Joe Biden sebelumnya sempat mengatakan bahwa ia akan menghentikan sejumlah pengiriman persenjataan jika Israel menginvasi rafah. Salah satu kota di Gaza, AS sendiri telah menghentikan sementara pengiriman bom ke Israel karena kekhawatiran atas kematian warga sipil. Namun, Netanyahu tampaknya tak peduli dengan ancaman tersebut. Netanyahu pun mengenang perang pada 1948 untuk mengabaikan peringatan dari AS yang merupakan sekutu terdekat Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan menegaskan bahwa musuh dan teman dekat Israel harus mengerti bahwa mereka tak bisa ditundukkan. Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah PBB mengatakan lebih dari 80 ribu orang lari dari rafah sejak Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Bombardir terus dilakukan Israel. Dan tank dari negara Zionis telah berkumpul di dekat kawasan pembangunan. PBB juga memperingatkan bahwa makanan dan bahan bakar mulai habis dan lebih dari 1 juta pengungsi masih berlindung di kota itu karena tak mendapatkan bantuan dari penyeberangan terdekat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.